Tembok setinggi 3 meter dan panjang 12 meter di Banyumas, Jawa Tengah, ambruk menimpa 4 anak. Satu anak tewas di lokasi kejadian, sedangkan tiga anak menjalani perawatan di rumah sakit. Peristiwa naas menimpa bocah warga kelurahan Karangasem, Banyumas, Jawa Tengah, Senin lalu. Tembok ambruk itu terjadi saat 4 anak berjalan di jalan setapak di bawah tembok. Tiba-tiba saja, tembok ambruk dan menimpa keempatnya. Diduga tembok dengan tinggi 3 meter dan panjang 12 meter sudah dalam kondisi rapuh. Kasus ambruknya tembok itu saat ini ditangani oleh polisi Poresta Banyumas. Akibat dilanda hujan deras, turap setinggi 10 meter dan panjang 200 meter di komplek perumahan GDC, Kota Depok, mengalami longsor. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan longsor susulan akan mengikis jalan. Longsor turap perumahan di komplek perumahan mewah GDC, Kota Depok ini terjadi usai di wilayah tersebut, diguyur hujan deras. Akibat longsor ini, akses jalan dan rumah warga yang berdekatan dengan lokasi terancam longsor susulan. Para warga sekitar berharap ngembang memperbaiki turap perumahan agar longsor susulan tidak terjadi. Akibatnya mungkin nanti merugikan semuanya. Mungkin sepertinya rumah ini akan bikin rumah yang tidak merugikan. Bapak semakin manjang ya Pak? Semakin manjang.